Tanpa acara khusus, Samsung meluncurkan dua smartphone Galaxy A05 dan Galaxy A05s. Kedua ponsel entry-level ini dirilis berbarengan, berbeda dengan pendahulunya Galaxy A04 dan A04s yang hadir pada waktu terpisah. Dibandingkan dengan pendahulunya, kedua smartphone Android Samsung ini hadir dengan sejumlah pembaharuan mulai dari chipset baru, layar yang lebih luas, RAM hingga aspek desain. Pada aspek desain, Samsung Galaxy A05 dan A05s tampil dengan penampang lebih dengan tepi flat, berbeda dengan kedua pendahulunya yang punya tepi penampang melengkung. Tetapi, tampilan depan ponsel secara umum sama seperti Galaxy A04 dan A04s karena sama-sama mengusung layar proponi alias notch. Hanya saja, layar Samsung Galaxy A05 dan A05s lebih luas dari pendahulunya, 6,5 inci menjadi 6,7 inci. Selain itu, Samsung Galaxy A05 dan A05s juga dibekali RAM dan dukungan fast charging yang lebih tinggi dibanding dua pendahulunya. Terlepas dari perbedaan itu, Samsung A05 dan A05s juga punya persamaan dengan Galaxy A04 dan A04s, termasuk pada aspek kamera utama 50MP dan kapasitas baterainya. Sementara Samsung Galaxy A05 dan A05s sendiri punya sejumlah spesifikasi yang mirip. Keduanya, memiliki layar 6,7 inci dengan poni, serta kamera utama berisurasi 50MP. Persamaan lain, yakni baterai berkapasitas 5000mAh. Samsung Galaxy A05s hadir dengan layar IPLS LCD 6,7 inci, resolusi Full HD+. Layar ponsel ini juga dibekali dukungan reverse height 90Hz. Layar Samsung Galaxy A05s didesain punya poni atau notch untuk menunjang kamera depan ponsel. Pada aspek hardware, ponsel ini ditanahkan chipset Snapdragon 680. Chipset ini dibandukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Kapasitas RAM-nya terbilang lebih tinggi dibanding pendahulunya yang hanya 4GB. Sementara pada aspek kamera, Samsung Galaxy A05s punya kamera belakang yang lebih banyak dibanding Galaxy A05. Terdiri dari kamera utama 50MP, sensor kejelaman 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara itu, kamera depannya ditempatkan di poni layar punya resolusi 13MP lebih tinggi dibanding Galaxy A04s yang hanya 5MP. Seperti disinggung tadi, Samsung Galaxy A05s dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 25W. Dukungan ini terbilang lebih tinggi dibanding Galaxy A04s maupun A04s yang hanya 15W. Fitur lain yang ada di Galaxy A05s antara lain sensor pemindai sidik jari. Terima kasih telah menonton! Samsung Galaxy A05s juga tampil dengan layar PLS LCD 6,7 inci disertai poni, tapi resolusinya hanya HD+. Berbeda dengan saudaranya, Galaxy A05 ditanaki chipset Helio ke-85 dari Mediatek. Chip ini dibadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Pada aspek kamera, Samsung A05 dibekali kamera ganda meliputi kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 2MP. Ponsel ini bisa mendukung perekaman video di 1080p 60fps. Sementara itu, kamera depannya juga punya resolusi 8MP ditempatkan di poni layar. Resolusi ini terbilang lebih tinggi dibanding Galaxy A04s yang hanya 5MP. Seperti Samsung Galaxy A05s, Galaxy A05s juga dibekali baterai 5000mAh dengan fast charging 25W. Namun, Samsung Galaxy A05s tak dilengkapi dengan sensor sidik jari. Kedua smartphone baru Samsung ini berjalan dengan sistem operasi atau OS Android 13 dengan tampilan antarmuka One UI Core. Baik Samsung Galaxy A05s maupun Galaxy A05 dilengkapi dengan dukungan konektivitas 4C LTE, GPS, Bluetooth 5.3, USB-C, serta colokan audio 3,5mm. Samsung Galaxy A05s dan Galaxy A05s hadir dalam warna black, light green, dan silver. Khusus untuk Galaxy A05s juga tersedia dalam warna violet. Kedua ponsel ini pertama kali diperkenalkan di Malaysia. Namun, Samsung belum mengumumkan harga Samsung Galaxy A05 dan A05s. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komisar baik dari Gadgetme.